Kita coba baca untuk skillnya Kalirex Ghost Rider ini Skillnya, skill 1, attack single time Oke cuo, kembali lagi di channel apa simping, channel free player Cuma hanya untuk kampasan, oke sekarang kita ada di pocket incoming server global ya Dan ini udah ada Kalirex Ghost Rider, aku lupa cok ya, aku lupa Harusnya kemarin aku ini ya Kalirex Ghost Rider, gak tau ini bakalan worth atau enggak Kita coba baca untuk skillnya ya Kita coba baca untuk skillnya, Kalirex Ghost Rider, nah ini Skillnya, skill 1, attack single target, costing 100% SP attack, SP damage Level 1 buff, increase target SP attack, damage bonus 10% Skill 2 nya itu bisa stilt ya Skill 2 nya itu bisa stilt, jadi dia bisa sembunyi setelah melawan skill 2 Berarti di round 1 dia bisa langsung sembunyi jok Cause the main target to establish souling with 1 other ally Oke hyper, hyper ini maksudnya psychic ya, psychic atau ghost Dia memprioritaskan Pokemon barisan depan, souling ya Jadi dia bisa mungkin ngajak Pokemon di depan kita untuk sama-sama stilt ya, sembunyi gitu Oke, tapi prioritasnya itu Pokemon tipe psychic atau ghost The total damage atau healing transfer limit 400% SP attack of the caster Which lasts until the end of the next action Stilt ini gak bisa diserang, kalau yang souling nih ya Level 2 dia akan mendapatkan negatif When the link friendly Pokemon is the mag Oh ketika Pokemon yang kena soulingnya si Siapa ini kali Rex Ghost Rider itu kena the mag Dia bakal pass it to the linked enemy Linked enemy, oke Jadi bakalan di transfer ke musuh ya When the linked enemy is treated It will be passed the linked friendly side Oke Jadi the magnya itu bakal di kayak Ini tuh sebenernya sama kayak the mag reflect gitu ya Tapi dengan sistem yang beda gitu Tapi sama kayak the mag reflect cok Oke, terus ini untuk ultimate nya Attack the enemy line target Berarti depan belakang ya Karena barisan Oke, depan belakang 320% SP attack Dia mainnya SP attack ya guys Sekali Rex itu SP attack Oke, dia akan mendapatkan 10% Demek reduction dan SP def sama P def Selama 1 ronde Demek reduction Nambah 10% P def sama SP def Nambah 10% Setelah ultimate Oke, dan gak bisa lebih dari 30% Oke, setelah ini bintang 11 nya ya Efek dari bintang 11 nya Setelah melepaskan ultimate skill Dia bakal menambahkan starfall Ketiga Pokemon musuh Nah, apa itu starfall? Starfall ini adalah special effect ya Dia bakal melepaskan small spirit Yang akan menempel ke musuhnya Small spirit ini aku gak ngerti Maksudnya Apa ya? Small spirit When the little spirit return Oh, jadi Dia bakal Apa? Ngasih Kayak apa ya? Arwah gitu cok ya Little spirit Ke tiga musuh Terus ketika Little spiritnya itu balik ya Small spiritnya itu balik Dia bakal nambah 40 Setiap little spiritnya ya Setiap small spirit Bakal nambah 40 rage Jadi ketika balik Itu totalnya dia dapet 120 Oke, dapet 120 Terus When soul withdraw and Deal an additional 200% SP attack bonus SP attack penetration damage to the target Oke, soul withdraw ini ya Jadi ketika Target soul from the body The soul cannot move Cannot be selected And does not take effect It has 50% target defense attribute And 25% max HP And has an additional 10% vulnerability The damage Negative and control effect Of the soul Will be passed to the main body The healing effect received by the main body Will be transferred to the soul first Oke, jadi dia Bisa Ngambil Jiwanya musuh cok ya Misalkan Musuh itu Mega Mewtwo X-nya mati gitu Nah, Mega Mewtwo X-nya Arwahnya itu bisa diambil Sama si Kalirex Ghost Rider Terus disummon Di lineup kita Selama lineup kita ada yang kosong ya Jadi dia bisa ngambil Arwah musuh Terus ditaruh di tempat kita Nah, arwahnya itu Bakal mewarisi 25% dari max HP-nya Si Kalirex Terus defense attribute-nya Juga 50% Dari defense-nya Si Kalirex Oke Nah, ketika The healing effect received by the main body Will be transferred to the soul first Oke, kalau misalkan Kalirex-nya itu diheal Dia bakalan di-transfer juga Ke Itunya cok Arwah yang Summonnya itu cok ya Summonnya itu bakal di-transfer Healing-nya si Kalirex Bakal nyambung lah Oke, untuk bintang 11 ya Berarti Kalirex Bagusnya itu bintang 11 cok Karena dia bisa Manggil Musuh yang udah mati Terus untuk Ini pasifnya Pasifnya Centaur Unity Di dalam pertandingan Ketika kamu mendapatkan efek Kamu akan Have the grace attribute Akan mendapatkan efek grace ya Jadi bisa mendapatkan efek grace Misalkan Kalian pakai efeknya si Celebi ya Celebi itu bisa ngasih time up ke grace Dia bakalan dapet Bakalan dapet grace Misalkan si Siapa yang grace ya Zarude ya Zarude itu bisa ngebuff grace Misalkan Buffnya itu bisa dipakai Ke Kalirex Jadi Kalirex bisa dianggap Sebagai Pokemon grace Oke, ketika ada Pokemon Dengan tipe psychic Ghost atau grace Itu heal Dia akan mendapatkan 30% Lifesteal rate Ya Dan up to 20% They will 30% convert It into your own Lifesteal rate Jadi Si Kalirex itu Bisa mendapatkan lifesteal Ketika ada Pokemon psychic Ghost atau grace Yang ngeheal ya When you are prison Ketika Kalirex ada di dalam pertandingan Semua musuh Itu akan mendapatkan 10% ghost vulnerability Ya Jadi Ketika mendapatkan Demag ghost Itu bakal Dibuff 10% ya Semua Pokemon Tipe ghost kalian Itu bakal Dibuff 10% Demag Ketika ada Pokemon yang non summon ya Berarti Pokemon yang asli You need both side Are killed Ketika ada Pokemon yang musuh Entah itu Pokemon musuh Atau Pokemon kita yang mati Jiwanya Itu Soul body is destroyed Akan dihancurkan You will permanent Increase your Eh oke Dia bakal nambah SP attacknya Sama Demag reductionnya Itu 5% Maksimal 30% Katakanlah Pokemon kita mati 3 Pokemon musuh mati 3 Itu buffnya Kalirex full ya Pokoknya ada 6 Pokemon Di dalam pertandingan yang mati Itu buffnya Kalirex full Nambah 5% SP attack Bisa sampai 30% ya Nah ketika ada Pokemon Non summon Dibunuh You Dan ketika Kalirex itu Nggak sedang Kena CC ya Kalirex itu Bakal langsung Nyerang Musuh Bakal langsung Bisa jalan Oke dia bisa Langsung jalan Ketika ada Pokemon Yang mati ya Asalkan Kalirexnya Nggak kena kontrol Lalu akan menyebabkan 150% SP attack Terus bonus 150% SP attack Penetration Demag Tapi ini masih bisa Naik lagi ya Mungkin kalau udah level 100 gitu Demagnya jadi 300 SP attack gitu ya 300% Oke untuk efek Bintang 6 ya Ketika Kalirex itu Menyerang Dia bakal Menyebabkan SP attack Penetration Demag And his Demag can Penetrated Shield Oke jadi Demagnya itu Bisa nembus Shield musuh Entah itu Shieldnya Zamazenta Entah itu Shieldnya siapa ya Megadiansi Sekalipun Kayaknya bisa Ditembus ya Demagnya Jadi nggak kena Shieldnya Kena Pokemon Utamanya Oke ketika Kalirex itu Nyerang ya Terus Berarti dia Anti Anti defense Anti shield Anti shield ya Anti shield When it's on Active attack Cause SP attack Penetration Ketika serangannya Itu berhasil ya Penetrasinya itu Berhasil Dia bakal Mendapatkan Satu little spirit Oke dia bakal Mengasih satu little spirit Kemusuh Ke targetnya Oke little spiritnya itu Nanti bakal Ketika balik Dapet rage ya Jadi cepet ulti Kalirex ini cepet ulti Pokemon yang Salah satu Pokemon yang cepet Ultimate It's on active attack During the stealth state Will become Nether assault effect Nether assault Mana nether assault Nggak ada Nether assault Ini apa Aku Nether assault Sampai ya Shield and Obstacle are Ignore When attack Oke 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 Jadi ketika Bintang 6 ya Ketika bintang 6 Itu Dia bakal Mendapatkan Nether assault Ketika dia Dalam posisi Stilt ya Ketika dia Dalam posisi Stilt Itu dia bakal Ignore shield Oke tapi harus Bintang 6 Ini bintang 4 nya Padahal ada tulisannya Dia bisa Penetration damage Tapi kenapa Di bintang 6 Baru aktif Aneh ini Ini penetration damage Penetration damage Mungkin penetration damage Itu cuma masuk Beberapa doang ya Mungkin setengahnya Jadi setengahnya masuk Shield Setengahnya itu Masuk ke Pokemon utamanya Tapi kalau udah bintang 6 Itu 100% Masuk Pokemon utamanya Ketika Dia dalam Posisi still Oke terus Untuk efek Bintang 8 Ketika When a permanent Vacancy appear On the field Randomly summon A dead puppet Oke ketika Misalkan ada Apa Spot yang kosong ya Kan kita bawa 6 Pokemon Kalau Pokemon kita Mati 1 Itu kan ada Spot yang kosong Nah spot yang kosong Itu bakal Diisi sama Dead puppet Dead puppet Dead puppet ini ya Pokemon-Pokemon Yang udah mati Kalau misalkan Belum ada Pokemon Yang mati Itu dia bakal Ngisi pake dirinya Sendiri Tapi itu kayak Cuman Puppet ya Puppet itu cuman Boneka doang Of the target Killet by On Super Ghost Atau Grace Tipper And immediately Act Wanch Which last for 2 round Itu selama 2 ronde Nah ini cuman bisa Cuman bisa 1 kali Selama pertandingan Dia cuman bisa Ngasih pupet Atau Ngasih boneka Itu cuman 1 kali doang Selama pertandingan Nah untuk dead puppetnya Ini Mewarisi 100% Dari original target Basic Attribute And active skill effect Kalau misalkan ya Yang di Summon Sama si Kali Rex Itu Mega Mewtwo X Nah Mega Mewtwo X Arwahnya Mega Mewtwo X Ini akan Mewarisi 100% Sama banget Kayak Mega Mewtwo X nya And will attack The original teammate When moving Special Oke Dead puppet Little spirit Yang tadi ya Little spirit Soul withdraw Oke 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 Itu tadi ya Dan dia Cocoknya jelas ya Di team Ghost ya Di team Ghost Nah untuk Builnya Kalau misalkan Kalian mau Pakai Kali Rex Kayaknya Di team kalian Itu harus ada Yang punya Health itemnya Si Cerneas Biar bisa ngilang Karena kalau dia ngilang Dia pasti penetration damage Terus minimal Kalau menurutku Ya harus bintang 11 ya Bintang 8 Bagus-bagus aja sih Bintang 8 Bagus-bagus aja Tapi bintang 11 Itu bagus banget Cok Bintang 11 Itu bagus banget Dan dia Wajib banget Team Ghost ya Ingat ya Dia wajib banget Team Ghost Kalau kalian misalkan Cuma team Psychic Atau team Grace Menurutku Kayak kurang Ya tetap Wajib banget Team Ghost Karena dia Ngasih 10% Demag vulnerability Tipe Ghost Jadi dia bakal Nambah damage Untuk Pokemon Dengan tipe Ghost Untuk yang tipe lain Kayaknya gak ditambah Dari tadi ya Ini ya Ghost vulnerability Jadi kalian harus Pakai Team Ghost Oke Ini Kayaknya aku bakalan Mati lagi nih Cok ya Ini pasti Si Siapa namanya Yeveltal Pasti ngambil sih Oke Itu ya Untuk Kalirex Ghost Rider Gimana Cok Kalian ada yang Mau ngambil Atau enggak Coba tulis di kolom Komentar Oke Aku cukupin video Sampai sini Cok Kalau kalian suka dengan video Klik like share Kalau kalian suka dengan Gaming Sampai Jangan lupa subscribe Thanks for watching Sampai next video Salam Obas Gaming Bye